Pada malam hari itu, Bilyar tidur di garasi barunya. Karena garasi belamanya sudah dihancurkan oleh Eric. Melarikan diri. Lalu si bos datang. Dia punya kabar yang sangat penting. Terjadi masalah, kata bos. Dev, si mobil sampah, dia tidak bisa bergerak. Dia sedang di-service sekarang. Sementara itu, Bilyar, kau harus membawa sampah-sampah itu ke tempat pembuangan sampah. Kata si bos. Paham kan? Tambahnya. Berh, menarik sampah. Aku ini mobil pemadam kebakarat. Bukan mobil sampah. Kata Bilyar, dengan geram. Lalu Bilyar melaju pergi ke tempat Dev. Akhirnya, Bilyar sampai ke garasi Dev. Dia bisa melihat ada tumpukan sampah di sana. Bilyar. Wah, kerugak sampah. Kesal Bilyar. Wah, aku benci sampah. Katanya. Sampah itu bau. Lalu Bilyar. Lalu Bilyar membawa sampah-sampah itu ke tempat sampah. Bilyar sampai ke hutan Bulzor. Bulzor tinggal di sana. Dia ngantuk sekali. Lalu terjadi masalah. Bulzor kaget. Diam. Aku ngantuk. Kata Bulzor dengan kesal. Hei, suka-suka aku dong. Kesal Bilyar. Lalu dia melihat jalur kiri. Bilyar mengira itu adalah jalan pintas. Itu pasti jalan pintas menuju ke tempat sampah. Katanya. Tapi dia tidak bisa melihat ada tanda bahaya di sana. Jalan pergi ke jalur kiri. Kata Bulzor. Eh, diam kau. Kata Bilyar. Dan Bilyar laju ke jalur kiri. Padahal tempat sampah menuju ke jalur kanan. Wah, kata Bilyar dengan riang. Ini jalan pintas terbaik. Lalu terjadi masalah. Ada jurang. Wah. Bilyar mencoba ngerem. Tapi dia tidak bisa berhenti. Tolong. Wah. Bilyar jatuh. Bilyar yang malang. Dia terjatuh dari jurang. Mesin-mesinnya lainnya menyaksikan bilyar jatuh. Lalu ke jurang. Lalu pos datang. Dia sangat marah. Bilyar. Bilyar. Kenapa kau ambil jalur kiri? Harusnya kau ambil jalur kanan. Huh. Oh, maaf kan aku, bos. Kata Bilyar. Aku pikir jalur kiri itu adalah jalur pintas menuju ke tempat sampah. Tambahnya. Aku akan meminta Smith untuk menarikmu ke atas. Katanya. Smith si truk monster menarik bilyar ke atas. Lalu pada pagi harinya. Bilyar menuju ke pelabuhan mesin land. Lalu dia melihat sesuatu di bawah. Hah. Apa itu? Tanya Bilyar. Aku juga tidak tahu. Jawad wajah belakang Bilyar. Ternyata itu adalah kapal tunda. Bilyar kaget. No. Katanya. Aku terjebak ditumpukan sampai ini. Lama sekali. Katanya. Bilyar bisa melihat itu. Lalu Bilyar mencoba menarik kapal tunda itu ke atas. Aku dekat-dekat. Si kapal tunda itu sangat senang. Thank you. Katanya. Bilyar kelelahan. Karena si kapal tunda itu sangat berat. Lalu Bilyar membawa kapal tunda itu ke bos. Dia ingin memberitahu sesuatu. Lalu di siang hari ya. Bos ada di sana. Dia kaget melihat Bilyar membawa kapal tunda tersebut. Jadi pak bos kenal kapal tunda ini. Katanya. Tentu saja. Jawab si bos. Dia adalah kapal tunda pertama. Di pulau mesin land. Kerja yang bagus Bilyar. Kalau menemukan kapal pertama go. Bilyar sangat senang. Tentu saja. Tentu saja. Amor. Berantah. Terima kasih.